Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat cf ini dapat kasus HP masuk Samsung V2 ya kalau yang keren ini biasa disebut Samsung j1 mini j106h kondisinya lcd-nya kayak bendera ya seperti bendera putih hitam separuh putih separuh hitam Aduh ini orang habis ngapain ya ini malah ngeblank semua bisa dilihat saya tekan jadi ngeblank kondisi touchscreennya pun pecah ya ini langsung saja ya ini pasti dipastikan ini harus ganti lcd atau screen ini langsung saja kita eksekusi untuk tipe ini saya seperti HP HP ya kalau kecil seperti ini seperti Samsung V sama ini cara hampir-hampir mirip cara penggantiannya kita buka dulu padanya kita congkel dulu penutup alcd-nya ini ini biasanya ini kalau nggak salah udah nggak ori ya karena bisa sudah dilihat ini udah terkelupas sendiri seperti ini tanpa kita panaskan pakai blower udah terkelupas ya ini mungkin juga bekas gantian Hai nilainya juga kurang kuat ini ya langsung saja ini saya ambil lainnya mudah sekali ya tanpa tenaga ini udah lepas sendiri hasil di touchscreennya ini sebelum saya lem nanti kita bersihkan dulu bagian pinggir lemnya ini ini kita coba dulu LCD barunya sama toskrin yang baru dalam hai 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 Aduh susah-susah gampang ya kita akan mencoba dulu setelah normal semua toskin LCD baru akan kita lem mudah sekali ya kawan-kawan untuk melakukan yang sendiri di rumah bagi yang mau yang bagi punya HP sama seperti ini ini Samsung Galaxy V2 ini yang kerennya sih kalau video ini kurang terkenal ya ini terkenalnya namanya jiwan mini jiwan mini kode HPnya j106 kita tes dulu sampai maksimal baru akan kita lakukan pengeleman ya yang mantap aduh ada pinnya lagi nggak apa-apa kita lewat panggilan darurat buat ngetes to screennya tambor backnya berjalan lancar Hai mantap ya langsung saja kita ganti ini karena udah saya test to screennya lumayan sudah normal ya nih langsung saja kita lepas lagi untuk tahapan berikutnya jangan lupa kita berjalan dulu sisa-sisa lemnya ini setelah pinggir framenya kita bersihkan lem bekas lemnya langsung saja akan saya lakukan pengeleman ya kita bisa pakai T7000 ini yang warna hitam ini yang warna beningnya bisa pakai dua-duanya selera aja biasa pakai yang mana untuk yang ini akan saya pakai yang hitam ini karena biar lebih kuat kalau yang hitam ini biasanya seperti biasa kita taruh lemnya memutar di pinggir pinggir frame sampai rata kita ratakan biar kuat ya proses penempelnya tapi jadi tidak gampang lepas Hai setelah itu kita tempelkan ini sebelumnya tadi bagian LCD to screennya yang benerin belakang ada isi to screen saya tutup pakai lakban ya biar terlindung ya siapa tahu kemasukan air atau apa ini sebelum kita tempelkan kita buka dulu Hai plastik pelindungnya hai 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 saya pasti pelindung tubuhnya ini kita buka dulu bagian ncd juga kita buka aja kalau emang ini udah fake bagus ya segel dari toko kita hilangin aja nggak usah takut kenapa-napa karena kalau nggak dihilangin kadang-kadang saya nemuin toser handphone tuh segelnya nggak dilepas ya jadi kelihatan dia masih takut nggak garansi kalau saya mau udah saya berani ini ya ya ini resiko saya kalau segel dari toko saya lepas ini tetep saya garansi tapi selain pecah garansi kalau kita service di tempat saya langsung kita masukkan perlahan-lahan kita presisikan LCD nya kita presisikan LCD nya menggunakan pinset ya sebelum kita tekan to screen ke frame nya kita paskan dulu bagian belakang konektor LCD nya kita ke bawah atas bawah susah jadi takut kenapa-napa mending kita presisikan dulu konektor di pas konektor ke pin pin nya konektor ke pin pin nya ke pin mesin nya baru kita rekatkan bagian to screen depannya karena kalau kita rekatkan dulu sini ini susah digeser ya fleksibel LCD nya ke bawah atas bawah susah jadi takut Hai kenapa-napa mending kita presisikan dulu konektor di LCD nya fleksibel nya setelah itu biasa kita rapikan kembali kita tutup ini simple ya untuk HP tipe ini Samsung V ini hampir sama modelnya ini udah langsung jadi kita nyalakan mantep ya ya sekian ya tutorial dari saya tentang pemasangan LCD dan to screen di Samsung J1 Mini semoga bermanfaat terima kasih yang telah support di channel saya semoga didimpahkan rezekinya semoga berkah semua ya bagi kita ya bagi teman-teman semua lancar rezekinya berkah tinggal saya bersihkan ini sisa lemnya di pinggir-pinggir biasa finishing kita pakai karet karet ini buat finishing ini saya coba lagi to screennya sebelum saya karetin mantep ya bisa ya Alhamdulillah ini langsung aja kita karetin biar proses perekatan lemnya merekat sempurna ya terima kasih ya teman-teman telah menonton video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh